Halo semuanya bonsai, di video kali ini saya akan melakukan proses penggantian media tanam ya untuk bonsai kemuning yang saya miliki ini nah bonsai kemuning ini dari proses awal penanaman sampai sekarang ini kurang lebih umurnya hampir 1,5 tahun dan proses pembentukan awal sampai sekarang ini hampir 7 bulan nah jadi dari proses pembentukan ini kurang lebih 7 bulan media tanamnya belum pernah saya ganti ya jadi ketika selesai proses pembentukan saya hanya menambahkan di bagian atasnya pupuk kambing ya atau kotoran kambing dan juga menyiram-nyiramnya dengan fermentasi kotoran kambing nah dan di video kali ini saya akan melakukan proses penggantian agar pertumbuhannya lebih maksimal tujuan mengganti media tanam pada suatu bonsai yaitu tujuannya untuk regenerasi sistem perakaran ya dan juga menjaga kesuburan dari media tanam yang kita gunakan nah apabila bonsai yang kita miliki ini memiliki sistem perakaran yang serabut jadi saya sarankan untuk lebih cepat ya mengganti media tanamnya dalam artian dalam 1 tahun mungkin sampai 2 kali nah seperti ini modelnya ya ini merupakan bonsai kemuning dengan sistem perakaran yang serabut seperti ini sehingga dengan media yang terbatas ya bisa dibilang terbatas menggunakan pot yang kecil sehingga kita perlu memperhatikan kesuburan dari media tanam yang kita gunakan nah untuk media tanamnya sendiri saya menggunakan 3 campuran bahan ya yang pertama kotoran kambing, tanah yang subur dan tentu pasir ya nah karena bonsai ini memiliki sistem perakaran yang serabut saya sarankan untuk lebih banyak pasirnya ya sehingga akarnya lebih leluasa dalam mencari makanan di dalam pot tersebut oke nah itu media tanam yang saya gunakan dan pertumbuhannya cukup subur ya nah untuk tahap selanjutnya saya melakukan proses pemotongan ya saya melakukan proses pemotongan akar sedikit saja dan ini tujuannya tentu untuk menumbuhkan sistem perakaran yang baru ya oke jadi untuk potnya saya belum ganti karena belum menemukan pot yang sesuai dengan gerak atau pola gerak dasar dari bonsai ini ya jadi belum menemukan pot yang cocok sehingga saya masih menggunakan pot polybag seperti ini ya nah jadi dalam mengganti media tanamnya disini saya juga sedikit mengangkat ya pangkal dari bonsai kemunding yang saya miliki ini sehingga kaki dari bonsai kemunding yang saya miliki ini walaupun kecil tapi sudah terlihat keliling ya artinya sistem perakaran atau kakinya di expose sedikit agar tampilannya lebih bagus kelihatannya oke jadi memang ada beberapa kaki ya di pangkal atau kaki yang cukup besar atau perakaran yang besar di bagian pangkal sehingga ini menjadi salah satu bonsai kesayangan saya ya walaupun pohon lokal ataupun pohon ya bisa dibilang belum pernah saya temukan di kontes bonsai tapi ini merupakan pohon kesayangan saya oke nah untuk menampilkan kakinya saya sedikit membersihkan ya dari tanah-tanah yang menempel kalemnya ini merupakan akar yang masih terpendam dan di penggantian media tanam sekarang ini saya expose kakinya agar kelihatan dan memang ada beberapa kaki ya di bagian pangkalnya ada lima dan masih kecil satu sehingga lambat laun ataupun tiga tahun ke depan mungkin akan sangat kokoh ya kelihatan dan pohon ini semakin matang oke jadi saya ingatkan buat teman-teman ya yang belum yang atau yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini bantu saya dengan klik tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel saya ini dan kalau berkenan silakan share ke akun sosial media kalian agar apa yang kalian tahu teman kalian yang sehobi juga tahu oke ini ya semetan bonsai bentuk dari atau tampilan dari kaki bonsai kemuning yang saya miliki ini ya lumayan untuk menghias halaman rumah dan karena ini merupakan bonsai atau mengganti media tanam daripada bonsai ini ada beberapa daun ya yang memang saya potong dan ini untuk mengurangi tingkat penguapan dan tingkat stres dari bonsai kemuning yang saya miliki ini oke semua teman bonsai jadi sekian video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak buat yang menonton sampai ketemu di episode selanjutnya hai hai Terima kasih telah menonton!